Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa lagi bersama Bang Widio Servis Kali ini Bang Widio akan membahas tentang TP Sharp ya Tentang TP Sharp, kata orang yang punya Bang baru dihidupin, mati Baru dihidupin lagi, mati Oh iya ya, saya tak bilang gitu Sekarang kita coba apa benar TP-nya Baru dihidupkan, mati, baru dihidupkan, mati Sekarang kita coba, ini Merak Sharp ya Merak Sharp Sekarang kita coba Kita coba lagi Mungkin adik-adik di rumah Dilihat lampu sensornya ya Dilihat Dilihat lampu sensornya Kecil Besar Ini hidup Mati lagi Benar ya Nah, kita coba lagi Kecil Hidup Mati lagi Nah, sekarang begini Bagaimana Mengatasi TP Sharp Yang meropek ya Untuk adik-adik di rumah Bapak-bapak di rumah Ini untuk TP Sharp ya Kita lepas dulu Supaya tak sulit Pertama-tama Ini playback Playback-nya ya Di kaki playback Sayang di TP Sharp Tidak ada tulisan ya Tidak ada tulisan Biasanya kan ada AFC, BL gitu Nah, ini tidak ada Mungkin adik-adik yang udah pernah elektronik Ada setrum 180 pol Ada setrum 180 pol Kita Kita apa? Kita selusuri ya Kita selusuri Satu persatu Ada LQ 22 UF 250 pol Nanti kita perlihatkan Nah, sebentar dulu Mana ada Nah, itu ya Mungkin adik-adik tahu dah ya 22 UF 250 pol Jangan 22 UF 160 pol Karena ini setrumnya 180 pol Ya Kita selusuri dulu Sekarang kita cek Setrum 180 pol Ini untuk mengatasi TV Sub Yang cengkal sekali ya Kalau bahasa kami cengkal sekali Artinya tuh Gampang sekali rusak Kayak gitu Mau hidup Mati Mau hidup Mati Nah, jadi keburu Apa? Keburu selesai film-filmnya Nah, sekarang kita coba Kita coba Di posisi 250 Nah, sekarang kita pertunjukkan Setrumnya Pastikan Saklarnya Udah dihidupkan Apa? Udah dihidupin ya Saklarnya Nah, kita selusuri Mungkin Bapak-bapak Udah tahu Tentang 180 pol Yang ada di kaki Playback Nah, ini kita selusuri Ya Pertama Kaki yang pertama Dulu ya Kaki plusnya Kaki plusnya Kita colok Ya Mati lagi Padahal udah ada setrum Mati lagi Berarti Posisi 180 pol Hidup Nah, hidup ya Tidak ada gangguan Kita coba lagi ya Mati lagi Sekarang kita selusuri Di mana penyakitnya Nah Kalau sudah begini Di mana penyakitnya Nah, ini dah Yang mempersulit Apa Bapak-bapak Di rumah yang Bisa elektronik Kalau untuk Tipi sub Kita selusuri Apa namanya Jalurnya Yang 180 pol Tadi Mau hidup Mati Mau hidup Mati Seolah-olah Ada saklar Gitu ya Kita selusuri Ini ada Air Ini ada Air 180k Sama 100k Kita cek dulu ya 180k Sama 100k Ini berdempetan Ini tegangan tinggi ya 180 pol Kita cek dulu Kalau Apa namanya Kalau Plusnya kan sudah jelas Hidup tadi ya Sekarang Di Apa namanya Di outnya ya Di outnya Mungkin adik-adik Sudah tahu Kita coba dulu Tadi 200 Posisinya 250 pol Sekarang kita coba lagi Ya Ada ya Ada setrum Ada setrum Ini gede nih Setrumnya Hmm Gede sekali Setrumnya nih Ya Berarti Tidak mati Kita selusurin lagi ya Kita selusurin Dari sini Ini jalurnya Jalurnya Memang Untuk Di posisi Tipisat Jalurnya Halus ya Sebesar Rambut lah Kecil sekali Kita selusurin Ini harus Pakai kaca Pembesar Sebenarnya Mumpung Apa Bang Videonya Mengajari Anda-anda Supaya cepat ya Biar enggak Cabut ini Cabut ini Biar enggak gitu Kita selusurin Jalurnya Ini Bang Video singkat Aja ini Ketemu apa Masuknya Dimana Oh Ternyata Masuknya Di IC Program ya IC Programnya Tempel Waduh Ini dah IC Programnya Tempel Jadi ini ada R R kutu ya Kalau Bang Video menamain R kutu Karena bentuknya Kayak kutu Gini Kecil-kecil Kayak kutu ya Coba diperdekat Lagi Oh itu Kayak kutu Ini Kutu-kutu Ini Ini jalur yang tadi Jalur yang posisi Merotek ya Nah ini Ini ada R Enggak kelihatan ya Kecil sekali Nah sekarang Kita lepas dulu Kita lepas Jalurnya Oh Bentar dulu ya Jangan dikutu Kita lepas Kita cek dulu Strumnya ya Nah kita cek dulu Supaya adik-adik tahu Jalur yang tadi 180 pol Tapi yang di posisi Outnya Terus menuju ke IC Program Nah ini yang Dinamain Merotek-merotek Kata orang Mana dia Nah ini ya Nah ini Strumnya Nah kita kecilkan dulu Strumnya Karena ini Kecil sekali Tak boleh Gede-gede Kalau gede Gebur nanti Apa namanya IC programnya Nah kita kecilkan dulu Di posisi 10 Nah sekarang Kita coba Hidup Strumnya 3 pol Untuk Jalur Posisi Protect Kita coba lagi 3 pol Iya Benar Benar 3 pol Kurang dikit 3 pol Tidak apa-apa Tapi tetap bisa Ini ada R Sekarang R Kita coba Apa hidup Apa mati Seharusnya 3 pol Seharusnya Seharusnya 3 pol Kita coba Yang disini dulu Diperlihatkan Yang tadi kan ini Strumnya 3 pol Terus yang ini Apa ada Strum apa Tidak Kita coba dulu Sekarang di posisi Apometer Ini harus 3 pol Juga ini Aduh Tidak ada Sama sekali Kita colok Lagi Tidak ada Sama sekali Ini Air Kutunya Yang rusak Air Kutunya Yang rusak Sama sekali Tidak ada Strum Seharusnya Juga 3 pol Untuk Jalur Jalur Protect Sekarang Kita lepas Kita lepas Ini Kalau Di Sedot Masuk Disini Karena Saking Kecilnya Benar Masuk Tidak Kelihatan Sudah Masuk Sedot Saking Kecilnya Oh ada Ada Ini Di kepala Soder Ini Wih Kalau untuk Adik-adik Di rumah Semoga Berhasil Ini Kita Ganti Aja Anda Bisa Mempergunakan 1 ohm 1K 3K3 Lebih Enaknya 3K3 Supaya Supaya Seturnya Lebih Apa Namanya Sama Dan Kayak Yang Tadi Disini 3 pol Keluarnya Pun 3 pol Sekarang Kita Cari Dulu R R Biasa Dipakai Karena R Kutuh Buk Gimana Dapat R Kutuh Nah Ini Kita Pilih R 3K3 Kita Coba Ini Yang Tadi Posisi 3 pol Untuk Bapak Bapak Di rumah Untuk Adik-adik Di rumah Barangkali Mau belajar Elektro Langsung Aja Ketik Bang Video Nanti Nongol Dah Nah Ini Biar Berbagi Ya Berbagi Pengalaman Berbagi Pengalaman Ini Setrum 3 pol Terus Outnya Bang Video Solder Dulu Outnya Ya Ya Lekat Dah Sekarang Kita Coba Pagi Nggak Ada Setrum Sama Sekali Setrum 3 Pol Sekarang Kita Coba Ini Setrum 3 Pol Yang Tadi Ini Setrum Pol Yang Tadi Apometernya Kita Coba Ya Satu Dua Tiga Tiga Pol Sekarang Outnya Tiga 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 Pol Ya Tiga Pol Coba Diperlihatkan Tangan Saya Tiga Pol Ini Tiga Pol Ini Pun Juga Tiga Pol Sekarang Kita Lihat Apa Masih Dia Hidup Mati Hidup Mati Tadi Posisi Lampu Tadi Posisi Lampu Tadi Kita Pasang Dulu Kita Pasang Dulu Biar Tidak Anu Apa Namanya Biar Sekalian Kita Masukkan Pasang Antena Kita Lihat Di Depan Kita Lihat Di Depan Ini Untuk Tipisat Yang Sangat Sulit 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 Halus 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 Harus Pakai Kaca Pembesar Lihat Sekarang Kita Coba Lihat Lampu Lampu Indikator Kecil Merah Terus Terus Alhamdulillah Cuman Gitu Aja Rusak Jadi Adik Adik Di Rumah Kuncinya Di Jalur Harus Tahu Setrum Dulu Kuncinya Di Jalur 180 Pol Kita Urut Kakinya Kita Urut Nanti Ketemunya Kayak Yang Tadi Ini Apa Trans TV Luar Biasa Video Service Ya Cukup 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 Singkat Sekali Ya Bang Video Mengasih Apa namanya Saran-saran Untuk Bapak-bapak Di rumah Untuk Adik-adik Yang Mau Belajar Elektro Kalau Sudah Begini Duit Duit Kita Akhiri Kalau Ada Apa Sawah Di Ladang Kalau Ada Apa Sawah Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Waktu Panjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Wassalam Bang Video Service Semoga Berkenaan Bers Bers Bers